Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini malah Zura terlampar keluar Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina man yahdihillahu falamudinnana wa man yudnil falahadiyana asyadu anna ilaha illallahu wahdahu la syarikana wa anna muhammadan amiluhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum yahsalin ila yaumidin wa ba'du Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita amin seperti saya sampaikan di awal tadi karena ini tidak banyak yang hampirah maka Insya Allah kita akan coba muroja'ah dari pelajaran pertama sampai secukupnya waktu nanti Insya Allah jadi kita akan membahas kaedah-kaedah saja yang sudah pernah kita pelajari sedangkan untuk pembahasan baru Insya Allah nanti kalau sudah banyak yang bisa hampir kita coba ya mungkin bisa juga sambil membuka-buka catatan dan kaedah-kaedah yang pernah kita pelajari nabda' minadersil awal kita mulai dari pelajaran pertama pelajaran awal di pelajaran pertama kemarin kita belajar tentang apa ya Bibo? kalimat pertanyaan sebelum 10 istifaham ismul isyaroh ismul isyaroh kata tunjuk yaitu hadha nah ini pertama kali yang kita pelajari kemarin hadha hadha merupakan ismul isyaroh kemudian berikutnya ada watul istifaham beberapa bentuk kata tanya ini di bab pertama jadi gak banyak di bab pertama kemarin hanya dua ini saja hadha bama'na hadha ini hadha bima'na ini baik tapi apakah tidak ada ketentuan untuk penggunaannya anda kan Bibo ya makanya disana disebutkan ismul isyaroh lilmufrodil mudakkaril qarib ism isyaroh yang hanya untuk atau yang diterapkan untuk mufrod mudakkar qarib kan Bibo ya mufrod mudakkar qarib kata tujuh menunjuk mufrod tunggal mudakkar mudakkar insyaallah gak bingung ya untuk mudakkar insyaallah gak ternyata wa qarib ma'na qarib deket deket makanya kita artikan ini ya kan Bibo karena ini menunjuk sesuatu yang qarib misal bagaimana kemarin misalnya hadha kitabun kakir nama adhi hadha kitabun hadha kitabun ma'na hadha kitabun azura afifa ini buku ini sebuah buku ini sebuah buku senti nanti kayaknya terputus azura ini sebuah buku hadha kitabun hadha hadha ini merupakan ism isyaroh hadha adalah ism isyaroh lilmufrod mudakkar qarib hadha ini ism isyaroh lilmufrod mudakkar qarib dan dulu kita pernah menyampaikan hadha atau semua ism isyaroh semua kata tunjuk dan termasuk hadha disini bisa digunakan untuk menunjuk atau diterapkan pada baik baik a'akil maupun khairul a'akil baik yang berakal maupun tidak berakal bisa digunakan untuk menunjuk sesuatu yang berakal maupun tidak berakal ini kalau disini hadha kitabun ini yang ditunjuk a'akil atau ghairu a'akil ghairu a'akil ghairu a'akil ahsan tunna hadha kitabun hadha ini ism isyaroh lilmufrod mudakkar qarib kitabun kitabun dan kalau kita perhatikan disini mufrod mudakkar orif ya kan ibu bia mufrod mudakkar dan dekat ini maksudnya mudakar disini ini terkait dengan orang yang diajak bicara atau terkait dengan benda yang ditunjuk ibu sekalian saya tanya benda yang ditunjuk benda yang ditunjuk ibu ya jadi yang dimaksud hadha untuk mudakkar itu maksudnya benda yang ditunjuk bukan yang diajak bicara mau yang diajak bicara mudakar atau mu'annas kalau benda yang ditunjuk mudakar tetap pakainya hadha gitu ibu ya gak bingung ya insyaallah insyaallah berikutnya kemarin ada contoh yang kedua hadha tabibun hadha tabibun karuna ba'adi hadha tabibun hadha tabibun ini seorang dokter ahsanti masyaallah ini seorang dokter hadha hadha ismul isyarah hadha hadha merupakan ismul isyarah lilmufradil mudakir al-qarib untuk mufrad mudakar dan qarib dekat mana yang mufrad mudakar qarib itu yang mana tabibun ini ya kan ya ibu ya tabibun ini bentuknya mufrad mudakar dan qarib sah ya kan ya ibu ya aduh suara saya putus-putus ya ibu agak agak tempat sekarang masih putus-putus tidak enggak enggak jelas ustad alhamdulillah tayyip hadha toibun ini kalau kita perhatikan bedanya apa dengan hadha kitabun yang pertama kalau toibun atil ahsan tunna toibun disini atil jadi ini contoh penerapan hadha pada ism atil yang berakal kita kan ibu ya atil disini atil berakal gitu bukan disini terkait dengan apakah makhluk hidup atau bukan makhluk hidup apakah disini manusia atau bukan manusia jadi atil agiru atil gitu ya berakal atau tindak berakal kalau atil atil atau agiru atil bisa kita tunjuk menggunakan insyaallah mudah untuk hadha ini gak perlu dipanjang lebarkan berikutnya kemarin kita di bab 1 masih tidak banyak kita dikenalkan beberapa kata-tanya ism istifaham kata-tanya ada tiga di bab 1 kemarin yang pertama adalah ma 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 mama apakah saya tanya balik ditanya bukan apakah tapi apa oh apa jangan diartikan apakah nanti jadinya berbeda maknanya jadi ma bima apa gitu ma bima apa apa kalian di bahasa kita apakah itu jawabannya antar raja atau tidak ya kan ibu ya 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 jadi kalau misalkan kita bertanya apakah ini itu kurang tepat sebenarnya apa ini ya ya ibu ibu berarti ma ma ini bima ana apa ma bima ana apa kalau penjelasannya disini ma adalah ism istifaham li gairil aqil kata tanya yang hanya bisa digunakan untuk menanyakan gairu aqil gitu ibu ya gairu aqil jadi benda yang ditanyakan dengan ma itu pasti selalu gairu aqil tidak bisa kita menggunakan ma untuk menanyakan sesuatu yang aqil yang berakal kita ya insyaallah gak bingung ya disini contohnya ma hadha hadha kitabun kitabun kan gairu akil tadi nah ini bisa ma hadha hadha kitabun ma hadha hadha kolamun jadi yang benda yang ditunjuk ini gairu aqil gak bisa kita menggunakan ma sedangkan yang kita tanyakan ini aqil misalkan ada orang misalkan kita tunjuk ma hadha gitu gak sopan gitu ya gak bisa seperti itu insyaallah gak bingung ini terkait aqil atau gairu aqil jadi bukan bernyawa atau tidak bernyawa gitu ya jadi meskipun bernyawa kalau gairu aqil tetap pakai ma gitu ya misalkan ada kitun ada kitun misalkan di dalam kurungan tapi kurungannya tertutup itu kan gak mungkin orang di dalamnya lalu ditanyanya ma hadha pakainya hadha gak boleh pakai man gitu ya ya ustad baik fatahallah alaikun nah cuma kita kemarin dikenalkan dengan istifaham a nah ini baru a a apa apakah ini baru yang maknanya apakah kalau ma tadi maknanya apa sedangkan a dimakna apakah ini persis seperti di dalam bahasa kita apakah dalam bahasa kita itu jawabannya antara dua pilihan bisa ya bisa tidak ya kan di dalam bahasa Arab juga demikian a itu jawabannya antara na'am atau la gitu ya misal disana ahadha sarirun apa anak ahadha sarirun tempat itu dipan apakah ini apakah ini dipan apakah ini dipan kalau memang yang ditanyakan itu suatu dipan maka kita jawabnya na'am cara menjawabnya dijawab dulu na'am jadi na'am atau la itu menjawab istifam a gitu ya menjawab istifam a insyaallah gak bingung ya halo putus-putus lagi jadi kalau ada istifam a ahadha sarirun misal disini ahadha sarirun kita jawab na'am atau la itu menjawab a setelah itu baru disebutkan kalau na'am na'am lalu diulangi lagi pertanyaannya tadi na'am hadha sarirun ya kan ya bapak na'am hadha sarirun kalau ternyata yang ditanyakan bukan sarir melainkan kursi maka kita jawab la la dulu kita jawab la dulu dan jadi menafikan pertanyaan a tadi nah kita jawab la seperti itu dulu baru disebutkan yang sebenarnya apa la hadha kursi gitu ya enggak bingung ya insyaallah halo terakhir kemarin di bab satu kita membahas tentang man man siapa siapa man siapa ini sebalik atau kebalikan dari ma tadi ibu kalau ma ma tadi li ghoiril aqil sedangkan man man ini lil aqil jadi kata tanya yang khusus untuk menanyakan al-aqil yang berakal saja ini sebaliknya dari ma tadi misal disana ma hadha ini kalau menanyakan seseorang dan hadha ini menunjuk orang ma man hadha 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 tabibun itu betul tapi kalau misalkan benda yang ditunjuk yaitu ghoiru aqil tidak berakal suatu benda man hadha itu tidak tepat harusnya pakainya apa kalau benda ghoiru aqil tidak berakal pakainya man kalau orang yang berakal kita menggunakan man insyaallah gak bingung ibu ya insyaallah nah selesai kita bab satu bab kedua kita kemarin membahas dua pembahasan mabahasan dua pembahasan mudah juga tapi ini sebenarnya untuk kaedahnya itu cuma satu di bab dua karena yang kedua disini mengulang beberapa kata tanya di bab satu tadi tiga tadi tapi yang baru yang baru betul-betul baru disini satu yaitu dhalika 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 itu dhalika bima'ana itu tapi penggunaannya juga ada ketentuannya ada batasannya yaitu ismul isyarah lilmufrod mudhakar ba'id mudhakar jadi yang ditunjuk ini harus tunggal lalu mudhakar yang ditunjuk juga harus mudhakar dan ba'id makanya kita artikan tadi maknanya itu karena ini untuk jauh ya kan ibu baya dhalika misalnya kemarin dhalika hajarun karirna ba'andi dhalika hajarun dhalika hajarun dhalika hajarun bulis itu 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 adalah sebuah batu ahsanti dhalika ini ismul isyarah lilmufrod mudhakar ilba'id mana yang mufrod mudhakar ba'id yang mana disini hajarun hajar hajar ini kita anggap mufrod tunggal ya kan ya ibu bapak lalu mudhakar tidak ada tanah hutahnya dan kita bayangkan disini dia ba'id jauh dhalika hajarun jadi hajarun disini al-musyar ilaih benda yang ditunjuk dimufrod mudhakar da'id dan kalau kita perhatikan ini hajar itu akil atau gairu akil gairu akil tidak berakal gairu akil jadi sama seperti hadha dhalika juga bisa diterapkan baik untuk yang akil maupun gairu akil berakal maupun tidak berakal misal yang akil bagaimana katanya nama andi dhalika mudarrisun dhalika mudarrisun ma'ana dhalika mudarrisun azura itu adalah seorang guru itu adalah seorang guru itu pak itu adalah pak guru makanya kita artikan itu dan mudarrisun ini contoh al-musyari ilah yang ditunjuk akil 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 kalau bilang mudarris agar akil ini kualat dhalika mudarrisun gitu ya mudarrisun disini mufrad mudakar insyaallah mudah ibu hal minso ada pertanyaan tentang pelanikan terlalu mudah berikutnya pelajaran ketiga pelajaran ketiga kita membahas tentang apa dulu ada 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 dua poin pembahasan di adar su-thalif apa saja yaitu al dan pengaruhnya dari segi penulisan maupun dari segi ma'ana semua al-mabahtu pembahasan kedua al-huruf al-qomariya wal-huruf al-shamsiyah beberapa huruf shamsiyah dan al-qomariya yang pertama al al yang mungkin kebanyakan dari kita menyebutnya alif lam gitu ibu-bu itu pengaruh dari segi tulisan apa ibu-bu tidak boleh tanwin menghilangkan tanwin misal kemarin bayi tun bayi tun kata bayi tun apa makna bayi tun rumah sebuah rumah rumah naam rumah di sana tidak ada al kan ibu-bu ya bayi tun ketika tidak ada al dia diakhiri tanwin bayi tun ada domatain di sana meskipun tergantung pendudukannya bisa bayi tun bayi tan bayi tin tapi disini kalau tidak ada yang mempengaruhi bayi tun intinya tanwin tanwin bisa tanwinnya kalau tidak ada al bisa tanwin takut balu tanwin bisa ditandai tanwin tapi kalau kita tambahkan al jadi bagaimana albait albait santuna jadi albait jadi itu pengaruh al dari segi tulisan adalah menghilangkan tanwin gitu kan ibu-bu ya jadi albaitun jadi albaitu kitabun jadi al kitabu alkitabu insyaallah mudah ya ibu ya insyaallah jadi antara al dan tanwin itu tidak akan pernah ketemu dalam satu kata jadi kalau diawali al pasti di belakangnya tidak mungkin tanwin kalau di belakangnya tanwin di depannya pasti tidak ada al gitu ibu ya tidak pernah berjodoh keduanya ini pengaruh al dari segi tulisan lalu pengaruh al dari segi makna apa ibu sebuah sebuah rumah spesifik merubah yang sebelumnya non spesifik menjadi spesifik atau istilah kita kemarin apa merubah yang sebelumnya makna kiroh menjadi ma'arifah asan tunna baitun kata baitun insyaallah ini mbak diana sudah masuk ahlan wasahlan wakil yang lagi wana kaifahaluki tadi katanya kurang sehat mbak diana asyafakillah jadi ini tadi karena tidak banyak yang hal biroh kita meroja dari bab 1 sampai secukupnya waktu kita insyaallah nanti baru nanti kalau misalkan banyak yang bisa hal biroh mungkin kita akan melanjutkan materi kita gitu mbak diana antesan kok ada suara-suara tambahan dari mbak diana nambah orang merubah jadi dari yang sebelumnya tadi pengaruh al dari segi ma'ana merubah yang sebelumnya nakiroh menjadi ma'arifah gitu ya bapak baitun baitun ini nakiroh atau ma'arifah nakiroh nakiroh itu non spesifik gitu nakiroh itu non spesifik oleh rumah ayan bukan sesuatu yang tertentu gitu tidak tentukan jadi baitun ini nakiroh kemudian ketika kita tambahkan al menjadi menjadi ma'arifah jadi ma'arifah jadi mu'ayyan jadi spesifik ibu-ibu masih bingung tidak disini nakiroh dan ma'arifah bedanya apa kalau dulu mungkin masih ingat ibu-ibu saya pernah mencontohkan kata perintah ikoro kitaban dan ikoro al kitaba ikoro kitaban tanpa al dan ikoro al kitaba beda atau beda? beda 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 lah pilihannya hanya dua beda atau beda ikoro kitaban dan ikoro al kitaba bedanya apa? kalau ikoro kitaban bedanya koro ada saketan salin ikoro kitab ikoro ikoro al-koro 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 arifah al-koro 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 yang kecil juga enggak mau kalah apa yang gini rebutan musyad rebutan musyad jadi kakaknya mau merojah tadi ikoro kitaban dan ikoro al-kitaba ikoro kitaban ini nakiroh ya kan ibu ya tidak ada alnya namanya nakiroh tadi non-spesifik bukan sesuatu yang tertentu jadi kalau kita misalkan diperintahkan ikoro kitaban maka baca kitab apapun juga itu sudah memenuhi perintah tersebut mau baca buku bahasa Indonesia buku bahasa Arab buku majalah buku pelajaran buku ilm syari'i atau buku apapun yang penting baca buku ikoro kitaban yang penting baca buku sudah memenuhi persyaratan perintah tersebut gitu ya ibu ya maaf berbeda dengan ikoro al-kitaba berbeda dengan ikoro al-kitaba ada alnya berarti ma'arifah kalau ma'arifah ikoro al-kitaba jadi kita gak bisa membaca sembarangan kita harus membaca buku yang spesifik spesifik biasanya kalau dalam satu majlis ikoro al-kitaba ya berarti putus-putus putus-putus masya Allah masih putus-putus tidak 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 ambil masuk 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 kalau ikoro al-kitaba kita tidak bisa sembarangan membaca buku karena disana ma'arifah al-kitaba ma'arifah maka biasanya kalau dalam satu majlis dikatakan ikoro al-kitaba adalah buku yang sedang dibaca atau dipelajari bersama-sama misalkan saya bilang maka yang dimaksud buku kita yang kita pelajari sekarang yaitu dulu apa kenapa bukan bukan domasai kalau baitun apa tadi kitaba ini sebenarnya jadi gini ini sebenarnya itu belum belum kita pelajari memang itu baru di jilid 2 di jilid 2 bukan semester 2 tapi di jilid 2 baru akan kita pelajari yaitu mansub mansub jadi keadaan keadaan yang sudah kita pelajari keadaan suatu kata yang sudah kita pelajari baru marfo dan manjurup saja kan ibu ya ini atau iya marfo tandanya doma manjurur tandanya kasro kalau tandanya fatah disebut apa mansub biasanya tanda utamanya fatah itu kenapa kok tadi ikra kitaban dan ikra alkitaba karena sebagai objek sebagai maf'ulun bihi kan ibu ya alkitaba disitu sebagai objek ada yang kurang jelas tidak tentang al disini insyaallah jelas nasta mir kemarin kita di bab 3 ini juga mempelajari tentang al huruf al qamariyah wal huruf asyamsiyah kita kemarin sampaikan bahasanya huruf-huruf utama di dalam bahasa Arab itu atau huruf hijaiyah huruf utamanya ada 28 ini kita kita tidak menghitung alif kita tidak menghitung alif karena alif itu tidak bisa berbunyi kalau berdiri sendiri ya kan ibu ya dan disini juga antara hamzatul qat'in dan hamzatul wasli dijadikan satu hukumnya sama al huruf al qamariyah dan al huruf asyamsiyah masing-masing berjumlah 14 totalnya jadi 28 14 14 lalu yang dimaksud al huruf al qamariyah itu yang bagaimana dan ketentuannya apa masih ingat yang bacaannya jelas ustad bacaannya jelas bacaan apanya ya sepertinya al qamari al qamari yang jelas yang jelas huruf samsiyahnya atau alnya jadi lamnya huruf lam huruf lam ini terkait dengan huruf lamnya jadi misal disana huruf qamariyah itu al qamaru ketika kita mengucapkan al qamaru huruf lamnya terbaca jelas wah jadi ilhar disana demikian juga kalau ada huruf-huruf yang ditambahkan al lalu lamnya itu terbaca jelas maka dia termasuk huruf qamariyah gitu ya buku ya huruf qamariyah al qamaru misalnya disana hamzah ba'jin ha'kho'ain gha'in fa'khof kathmin waw ha'ya kemarin kita singkat jadi iblia ha'jaka wa'khof aqimahu ya kan ya buku ya yang hamzah hamzah itu contohnya apa misalnya al-abu al-imam ya kan ya buku ya al-iman jadi hamzah ya ini termasuk huruf qamariyah makanya lamnya sebelumnya terbaca jelas al gitu ya berikutnya mbak misalkan apa al-babu al-babu lalu jim misalnya apa al-jamalu al-jabalu gitu kan ya buku ya berikutnya yang ha'k misalnya apa al-himaru al-hajaru jadi lamnya terbaca jelas yang khok misalnya al-fony ho'kho'k al-fony khubzu ada lagi contoh yang lain apa artinya speaking lo roti al-hubzu ini mahsakata bapigai kalau nggak sama al-fony al-wa'in misalnya apa misal yang lain apa kalau itu nggak bisa di yang lain selain tapi coba yang lain misalkan al-wurfa tu al-gonamu 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 apa lagi tadi al-makdabu al-gurfa tu al-gurfa tu kemudian berikutnya fa fa apa misalnya al- al-filu al-famu yang pos misalnya bakho al-qomaru itu tadi al-qoh wa cokini al-qidru 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 adalah yang lain kurang lebih demikian berikutnya Mim Mimah baca lah Raya contohnya Mim Al-Mindilu al-mawzu al-ma'u ya kan ya Bapak ya al-ma'u yang wow misalnya apa wow al-waziru al-waziru al-warwaku waladu al-waladu al-wardatu al-waziru mawer ques ์ ye ito al-hidru Hindu gitu ya Alia misalnya apa Aliyadu jadi itu semuanya semua huruf ini kalau mengawali kata isem kemudian ditambahkan ala sebelumnya lamnya terbaca jelas Yuhar gitu ya wabah kalau ala ya umum boleh alya umum mudahkan ibu ya cuma kalau tidak ada kendala di al-haruf al-qamariah berikutnya al-haruf asyam siam misalnya kemarin asyamsu asyamsu kalau kita perhatikan cara bacanya cara pengucapannya beda atau beda dengan al-qamariah tadi beda beda ah al-qamaru tadi lamnya terbaca tidak jelas idhar tapi di sini asyamsu lamnya langsung idrom ke huruf Shin yang gue iya langsung asylamnya tidak terbaca langsung idrom ke huruf Shin asyamsu jadi setiap huruf Syamsia jika mengawali kata isem lalu ditambahkan al maka lamnya itu langsung idrom ke huruf tersebut di sana huruf-huruf siam siam misalnya Ata fa dal dal ro zaysin shin sobopopo lam nun kemarin kita singkat jadi tibsum nasil rahiman tafus wifdani am da'asu amonim syarifadil karom misalnya apa Atajiru Atafsahu yah kan u udah sa misalnya apa tak bisa ubu atau pahalang tau paman asau jauh-jauh baju pakaian atau juga as-sawabu as-sawabu mama di sawad pahala sawabu kalau sawabun baju Hala Suma dal misalnya apa Adhiku Adhikanu Adhrujatu Adharsuah Masya Allah Suma dal misalnya apa Adhuryatu Adhuryah Masya Allah Adhuryah 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 Dal itu tadi Dal Al-dunia Naam Kalau Adhikbu Adhikbu Serigala Apa yang sudah kita Hafal yang Dalam Ada Samir Arh Rho Abang Arhujuru Arhujuru Yang Masya Misalnya Apa Azh Zahra 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 Baru Mananya Bunga Tapi Kalau Wardah Tadi Bunga Mawar Adhika Sebenci Misalnya Apa Assamaku Assamu 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 Assabiputu Assabiqutu Assabipa Yang Pendahulu Ya Sabu Masin Misalkan Assamu Yang Diatas tadi kursus soalnya misalkan aslinu tadi aslinu asobaru asobaru Masya Allah asobaru lalu lalu buat buat misalnya abbaifu 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 langsung ke huruf bot alamnya tidak terbaca ya langsung itu kan belum atau misalnya apa at-tiflu 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 ya kan gua cuma buat buat misalnya apa abdulmu at-tiflu at-tiflu kezolim kezoliman Abdul apalagi abu dulu abu itu abam abu itu tempat bertaduh bayangan bayangan itu abu yang penting kita lang 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 misalkan apa Allah mu Allah mu Allah alabanu ya kan ibu ya jadi lamnya itu double kalau ditulis misalkan aslinya kan labanum ya yang laban-laban tambah halam ya tambahkan ini Allah benu laba dong di lamnya jadi dua tapi ketika di di ucapan langsung ke lam yang kedua gitu ya berikutnya mun misalnya apa annajumu annuru asan annaumu annaumu tapi belum ngantuk ya assalamualaikum nah insyaallah mudah ibu ya untuk bab tiga ini ada tentang al-al pengaruhnya dari segi tulisan dan dari segi ma'ana kemudian disini al-huruf al-shamsi wal-qamari kalian soal ada pertanyaan mudah ya insyaallah pelajaran keempat dulu ada apa di pelajaran keempat dulu di sana ada tiga kita sudah mulai dikenalkan dengan ba'adhu uruf il-jar beberapa huruf jar disini ada empat nanti di bab berikutnya ada dua lagi disini ada empat nafi alamin ila lalu ada ditambahkan ada watul istifaham ada aina mada wamin aina dan terakhir ada al-alam al-mu'addath layu nawan huruf ul-jar dulu saya pernah menyampaikan ibu ya pembagian kata di dalam bahasa Arab kata di dalam bahasa Arab itu ada berapa macam ada m3 ada tiga ada tiga kan ibu ya iya harfun ada fi'lun dan ada ism harfun itu kata bantu gitu ya huruf diartikan ya huruf harfun itu huruf dia kata bantu dia kalau misalkan berdiri sendiri tidak bisa mempunyai dari makna sempurna namanya kata bantu kalau harfun itu enggak kayak ini kayak fi'lalamin ila kemudian wah wah kalau tiba-tiba orang bilang wah wah apa kan nggak bisa difahami kalau orang tiba-tiba tiba-tiba bilang apa misalkan alfi lu tiba-tiba ada ada orang teriak alfi lu gajah berarti maksudnya ada gajah ada gajah ada kan bisa difahami kan gitu ya itu file itu kata tetap ism tapi kalau harfun harfun itu itu kata bantu itu kata bantu dia kalau berdiri sendiri tidak bisa difahami secara sempurna dan dia tidak terikat dengan waktu tidak ada kak harfun kemudian terlampau sekarang atau yang akan datang kata kerja kata kerja itu dalam bahasa harap terikat dengan waktu anda fi'lun Maldi kata kerja lampau fi'lun mudore untuk sekarang akan datang ada juga fi'lun amr nanti insya Allah di jadi dua kita tidak dikenalkan dengan fi'lun sedangkan yang ketiga kata yang ketiga apa ibu ismun ismun itu ismun itu apa terikat rata benda tidak terikat dengan waktu jadi jadi yang tidak termasuk harfun tidak termasuk fi'lun itu masuknya ke ism gitu ya dia mempunyai makannya sempurna dan dia tidak terikat dengan waktu sebagian orang atau beberapa buku bahasa Arab yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia biasanya itu menerjemahkan ism itu dengan kata benda sama apa mungkin masalah mungkin itu untuk memudahkan saja tapi perlu kita pahami juga ismun itu cangkupannya lebih luas daripada kata benda di bahasa kita gitu ya seperti tadi ismul isyaroh kata tunjuk kata tunjuk itu termasuk ism ism isyaroh kalau dalam bahasa kita kan bukan kata benda ism isyaroh maksudnya ism mausul kata sambung kata sambung dalam bahasa Arab ism lalu ada al-adat bilangan bilangan dalam bahasa Arab itu ism kalau dalam bahasa Indonesia kan bukan kata benda kan gue lalu bomir ism bomir kata ganti kata ganti itu juga ism dalam bahasa Arab kalau dalam bahasa kita kata ganti bukan benda kan ibu ya jadi jadi ada perbedaan kalau diartikan misalkan ism itu kata benda kita jadi banyak yang tidak masuk ke sana nanti jadi mungkin ism itu yang tidak termasuk harfun dan fi'lun gitu ibu ya dia dia mempunyai makna sendiri dan tidak terikat dengan waktu setahun mahalaikum baik sedangkan disini di bab empat ini kita dikenalkan dengan harfun yaitu beberapa huruf jar huruf jar disana kemarin yang dikenalkan ke kita ada empat fi'alamin ilah pengaruh huruf jar apa ibu? menjadikan majrur menjadikan ism setelahnya majrur menjadikan ism setelahnya majrur tandanya kalau dia majrur apa? kasroh kasroh ah menjadikan ism setelahnya majrur tandanya kasroh selama bisa ditandai kasroh maka ditandai kasroh jdw menjadikan ism setelahnya majrur tandanya kasroh misal kemarin bagaimana Muhammadun filbaidi jadir nabadi Muhammadun filbaidi Muhammadun filbaidi jadir nabadi dalam rumah disana ada fi fi itu huruf abad ibu harful jaruh ahsan tunai termasuk harful jaruh lalu albayti kenapa kok albayti bukan albaytu karena diawali karena didahului oleh harful jaruh jadinya majrur albayt jadi majrur ya kan ibu bapak ya majrur tandanya kasroh selama bisa ditandai kasroh tandanya kasroh ada beberapa ada beberapa kata yang memang tidak bisa ditandai kasroh misal misal isma benih ism yang memang betul-betul tidak bisa berubah harokatnya huruf terakhirnya enggak bisa berubah harokatnya misalkan apa ism istifaham kata tanya jika ma ma itu nggak bisa berubah harokat terakhirnya temen man juga tidak bisa berubah harokat terakhir karena pengaruhnya ibu bapak ya kan ibu bapak hadha hadha itu ism isharroh tidak bisa berubah harokat terakhirnya ya kan ibu bapak jadi ada beberapa isma benih ada juga beberapa ism yang memang huruf terakhirnya tidak bisa diharokati misalnya di akhiri huruf alif kalau dulu kita murah membacanya via Amerika ya kan ibu bapak temin Amerika kan enggak mungkin kita baca min Amerika apalagi min Amerika karena huruf terakhirnya huruf alif setelah kas itu anda alifnya alif itu tidak bisa diharokati ya kan ibu bapak tapi tetap tapi tetap meskipun tidak bisa ditandai kasroh itu tetap dalam keadaan jar gitu ya keadaannya jadi huruf jar itu mempengaruhi keadaannya sedangkan harokat itu hanya tandanya saja gitu ya oh iya insyaallah gak bingung ya ibu bapak ini maksudnya tidak bisa berubah tidak bisa berubah karena pengaruhnya orop tidak bisa berubah karena pengaruhnya orop seperti di sini kan jar itu kan erop tapi kalau misalkan karena karena penyesuaian bunyi atau penyesuaian karena sukun ketemu sukun itu bisa masih bisa berubah seperti man-man itu kalau ketemu sukun setelahnya jadi manil lagi ini akan gitu ya ya Insyaallah ada lagi pertanyaan ibu kemarin ada contoh yang lain misalkan arrojulu fil bayti alqulam wa'alal maktabi alafan zahabal mudarrisu ilal fasli khurajal waladu minal hurfati semuanya setelah huruf jar fi alam ila dan min disini semuanya majrur ya kan ibu bapak semuanya majrur tandanya kasroh selama bisa ditandai kasroh tandanya kasroh Insyaallah ya bingung ibu bapak Insyaallah Ustaz Al-Fatah mahalaikum disini min amin itu aslinya mabini huruf semua huruf itu mabini di sini min min itu huruf mabini juga seharusnya tapi karena ketemu dengan sukun setelahnya jadi minal min jadi minal gitu ya ya Ustaz wa'alaikum nah yujud soal maafi soal maafi kemarin kita di bab empat ini juga dikenalkan dengan beberapa istifaham yang pertama Aina BEN Rig猿 MAX �� akhina bimana bimana dimana bukan diana united aiina ini berarti yukmen kuali an sfying pertanyaan tentang apa tempat tempat sualun anil makan misalnya kemarin ini sualun anil makan menanyakan tempat prakteknya seperti ini mudah saja tinggal menanyakan apa yang kita ingin tahu tempatnya mudah kan Dibu-Bu cara menjawabnya bagaimana disebutkan dulu bendanya yang ditanyakan disini Muhammadun lalu baru setelahnya disebutkan tempatnya Muhammadun filghurfati misalnya disini mudah ya insyaallah berikutnya setelah Aina kita dikenalkan dengan Min Aina Min Aina Min Aina itu berapa kata satu kata atau dua kata satu satu kata Min Aina dua Min dan Aina kan ya Biba Min Aina Min Aina jadi sebenarnya Aina lalu ditambahkan huruf Jermin sebelumnya gitu ya Biba jadi Min Aina apa makna Min Aina dari mana dari mana ini sebenarnya juga soalun anil makan dari mana ya kan ya Biba kalau tadi Aina itu menanyakan posisi sekarang Anda di mana kalau Min Aina menanyakan asal gitu ya Biba misal disini Min Aina Amna jadi prakteknya seperti ini saja simple langsung ditanyakan Min Aina Amna Jawanya dijawab dulu yang ditanyakan tadi siapa lalu baru dijawab asalnya dari mana kita ya Biba misalkan Amna Marun Min Jakarta atau Hua Min Jakarta Hua ini kata ganti Bomir mudah Masya Allah tentang Aina dan Min Aina Insya Allah Nasta Mir Mada Mada ini juga mudah Mada ini sebenarnya sama seperti Maka secara ma'ana dan fungsinya sama Ma dan Mada Ma'ana Mada Apa itu apa ini apa bisa kalau diterjemahkan secara harfiah bisa apa ini boleh gak masalah karena the disini adalah isyaroh ism isyaroh sebenarnya the disini sama seperti the pada hadha iya kan ibu ibu hadha sendiri itu sebenarnya dua kata ha dan the nanti insya Allah pada saatnya kita akan belajar mada jadi mada ini sama seperti ma jadi secara ma'ana sama secara penggunaan juga sama kalau ma itu khusus untuk menanyakan tidak berakal mada juga demikian gitu ibu 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 sebetulnya disini contohnya ma'ana alal maktabi al khalamu al maktabi mudah insya Allah insya Allah terakhir di bab 4 terakhir di bab 4 kemarin kita mempelajari tentang al alam masih ingat ibu al alam itu apa kemarin mencakup berapa hal mencakup 3 mencakup tiga hal apa saja nama orang nama daerah nama daerah atau nama tempat dan nama merek jadi ismul alam kalau disebutkan ismul alam itu mencakup tiga hal itu tadi gitu ya tapi disini al alam al mu'annas insya Allah gak bingung lagi mu'annas maksudnya apa kurun kuat feminim baik tapi disini al alam al mu'annas berarti nama mu'annas gitu ya ketentuannya apa kemarin kalau ada alam al mu'annas ketentuannya apa tidak boleh diakhiri tanwin tidak boleh diakhiri tanwin ala yunawan tidak boleh diakhiri tanwin misalkan disana aishatu tu bukan aishatun ya kan ibu ya aishatu lalu aminatu maruyamu gak boleh tanwin semuanya al fatimatu jadi semua isma al alam al mu'annas semua nama mu'annas itu tidak boleh tanwin akhirannya gitu ya tapi kemarin kita menyebutkan ada pencualian tidak ada ada apa om huruf ya hindun kalau hanya terdiri dari tiga huruf atau kurang dari tiga huruf maka boleh tanwin disini yang tidak boleh tanwin itu kalau empat huruf atau lebih gitu ya kalau hindun kenapa kalau boleh tanwin hindun karena cuma tiga huruf h nundal hanya tiga huruf kalau tiga huruf boleh tanwin tapi kalau empat huruf atau lebih baru disini tidak boleh tanwin nah di kemarin kita menyebutkan tidak menyebutkan juga tidak kalau tidak boleh tanwin juga berarti tidak boleh kalau tidak boleh tanwin berarti juga tidak boleh kasroh kasroh masih ingat kan ibu iya kalau tidak boleh tanwin juga berarti tidak boleh kasroh lah kalau misalkan manjur bagaimana misalkan diawali huruf jar maka tanda jarnya adalah fathah jadi tanda jarnya jadi fathah fathah itu mewakili kasroh gitu kan ibu ibu tanda jarnya yang utamakan sebenarnya kan kasroh ibu iya atau iya tapi karena disini tidak bisa ditandai kasroh maka diwakili fathah tanda jarnya gitu ibu ibu jadi misalkan isyata isyata ila maryama ini ibu iya usad tanda jalan yang ditanyakan bulis tadi selama bisa ditandai kasroh ditandai kasroh kalau yang gak bisa ditandai kasroh ya jangan ditandai kasroh kan gitu sepertinya disini kan ala ala ma'lmu anas tidak bisa dikasroh maka tanda jarnya fathah gitu ibu ya assalamualaikum gak bingung ya insyaallah hal min soal tentang ala alam ala mu'anna ayu jad alhamdulillah berikutnya langsung ke adar sulukhamis adar sulukhamis kita membahas tentang apa dulu ibu ada tiga salatu apa salah satu mabahif salah satu mabahif apa saja al-mudaf wal-mudaf ilaih kunaniya harfunnida wal-munada hamzatul wasul hamzatul wasul al-mudaf wal-mudaf ilaih coba ibu-ibu masih ingat tentang al-mudaf wal-mudaf ilaih al-mudaf wal-mudaf ilaih itu rangkaian yang minimal terdiri dari dua kata ya kan ibu-ibu ini bukan kalimat sempurna dan secara ma'na secara ma'na al-mudaf wal-mudaf ilaih itu menunjukkan ma'na apa ibu-ibu kepemilikan kepemilikan ahsan tunna al-mudaf wal-mudaf ilaih itu menunjukkan ma'na kepemilikan misalnya kemarin kalau kita ingin mengatakan kitabnya khalid atau kitabnya muhammad gimana kemarin ibu-ibu kitabu muhammadin kitabu muhammadin kitabu muhammadin kata kitabu kitab disana kedudukannya sebagai apa mudah mudah kitabu kedudukannya sebagai mudah 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 kitab sebagai mudah semakin kita sebagai mudah lalu muhammadin sebagai mudah 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 kata kata pertama itu mudof kata kedua mudofun ilai gitu ya jadi urutannya nggak bisa dibalik-balik ini jadi mudof yang so yang diawal selalu mudof lalu seberikutnya mudofun ilai gitu ya 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 masing-masing dari mudof dan mudof ilai mempunyai ketentuan soft mudof ketentuannya apa ibu ketentuan dari mudof tidak boleh diakhiri tanwin itu pertama ada lagi tidak boleh diawali al jadi mudof mudof itu tidak boleh tanwin nggak boleh kita bun Muhammadin tidak boleh tidak boleh juga diawali al nggak boleh Alkitabu Muhammadin jadi kita bu dari tidak ada kelihatan win tidak ada al gitu ya itu mudof lalu seperti itu kita bu dan berikutnya mudofun ilai mudofun ilai ketentuannya apa ibu sentuh mudofun ilai ketentuannya hanya satu saja mudofun ilai selalu selalu majurur selama bisa ditandai khasroh maka tandanya khasroh makanya disana kitabu Muhammadin majurur tandanya khasroh mudah kan gue gue bisa menghubungi tahmuhanaikun kemarin ada contoh yang lain maktabul mudarisi toib mudofun ilai itu selalu majurur selama bisa tandai khasroh tandanya khasroh tapi boleh boleh-boleh tanwin atau tidak tulis boleh boleh-boleh di awali al tidak mudofun ilai itu boleh-boleh itu jadi yang tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada ala itu mudof kalau mudofun ini boleh tanwin boleh diawali al tapi selalu majurur gitu bebek makanya disana contoh kedua maktabul mudarisi maktabul ini mudof lalu al-mudarisi mudofun ilaih mudofun ilaih disini ma'arifadha alnya maka tidak tanwin di akhirnya gitu ya insyaallah nggak bingung ibu ya kemarin kita waktu disini minta contoh dari masing-masing ibu dari membos dan mudof ilaih ini ini sebenarnya banyak sekali di keseharian kita bahkan jadi istirah dalam bahasa Indonesia tapi kemarin PRnya PRnya kemarin kita minta menterjemahkan kunci pintu mobil ibunya Muhammad kita kan ibu-ibu masih ingat kan ibu ya itu jadi bisa berturut-turut seperti itu mudof mudofun ilaih mudofun ilaihnya jadi mudof lagi berikutnya mudofun ilaih jadi mudof lagi bisa terus seperti itu gitu ya alhamdulillah almin soal anil mudofun mudofun ilaih ada pertanyaan ibu nah yujat berikutnya kemarin kita membahas tentang ia dan al-munada setelahnya al-munada al-munada itu kalau diartikan secara harfiah dari nada yunadi nada yunadi artinya memanggil kalau al-munada yang dipanggil sedangkan iya iya itu apa ibu-ibu harfunnida ya adalah harfunnida huruf yang digunakan untuk memanggil kalau kita ingin memanggil Muhammad bakal jadi bagaimana ya ya Muhammadu ya Muhammadu udua iya itu harfunnida lalu Muhammadu sebagai kedudukannya al-munada ya kan ibu ya al-munada ketentuanya apa ibu-ibu selain biar selalu domah dan tidak boleh tanwin al-munada selalu domah dan tidak boleh tanwin Atau istilahnya Mabniyun alab dhommi Mabniyun alab dhommi Jadi gak bisa dirubah-ruah Jadi alamunada Kalau hanya satu seperti ini saja Dia selalu domah dan tidak tanungin Gitu ibu ya Wa'adih Assalamualaikum Jadi gak boleh Ya Muhammad InsyaAllah mudah ibu ya InsyaAllah Berikutnya Di bab ini kemarin kita membahas Hamzatul Wasli Sebelumnya sebelum masuk ke pembahasan Hamzatul Wasli Dulu kita menjelaskan Bahasanya ada Alif dan ada Hamzah Alif dan Hamzah dua hal yang berbeda Ya atau ya Sedangkan Hamzah sendiri Hamzah itu Ada dua macam Hamzah apa dan Hamzah apa Hamzatul Wasli Hamzatul Qat'i dan Hamzatul Wasli Dulu kita menjelaskan beberapa perbedaannya Hamzatul Qat'i dan Hamzatul Wasli Di antara perbedaannya Dari segi tulisannya Hamzatul Qat'i itu selalu menggunakan Kepala Hamzah Ya kan ibu ya Ada kepala Hamzahnya Baik kepala Hamzahnya ini Di atas Alif Di bawah Alif Di atas Waw Di atasnya Atau berdiri sendiri Pasti ada kepala Nah itu secara tulisan Sedangkan Hamzatul Wasli Bentuknya persis seperti Alif Ya kan ibu ya Berdiri gitu saja Masih ingat kan ibu ya Halo Halo Dan Hamzatul Qat'i Dari segi tempatnya Hamzatul Qat'i itu bisa di awal kata Bisa di tengah kata Bisa di akhir kata Sedangkan Hamzatul Wasli Hamzatul Wasli Itu pasti di awal kata Hamzatul Wasli Itu pasti di awal kata Gak mungkin di tengah kata Atau di akhir kata Kalau di tengah kata Atau di akhir kata Jadi Alif Ya kan ibu ya Jadi Hamzatul Wasli Itu pasti di awal kata Lalu secara secara baca cara membacanya bagaimana Ibu? Kalau Hamzatul Qat'i itu selalu bisa terbaca baik dimanapun tepatnya, di awal susulan kalimat di tengah atau di akhir. Kalau Hamzatul Wasli bagaimana? Hanya di awal kata Kapan dia bisa terbaca? Di awal susunan kalimat. Kalau di awal kata Hamzatul Wasli memang selalu di awal kata tapi apakah dia di awal susunan kalimat atau tidak kan gitu Jadi dia bisa terbaca hanya kalau di awal susunan kalimat saja. Misal di sana kemarin Ibnul Mudarisi Kata Ibnul Mudarisi Kita bisa membaca I karena dia di awal susunan kalimat Ya kan Ibu? Sedangkan kalau di tengah susunan kalimat kita bacanya Aynab Nul Mudarisi Jadi langsung ke huruf setelahnya Huruf Ba Meskipun tetap ada tulisannya dia tidak terbaca kalau di tengah susunan kalimat Gitu Ibu ya Masih ingat kan Ibu Bia? Insya Allah Hamzatul Qatli itu apa itu tadi Ustaz? Hamzatul Qat'i Hamzatul Qat'i itu yang ada kepala Hamzahnya Oh ya Ada kepala Hamzahnya misalkan kepalanya di atas alif atau di bawah alif atau di atas waw atau di atas ya atau berdiri sendiri yang penting dia ada kepala Hamzahnya itu berarti Hamzatul Qat'i kalau Hamzatul Qat'i itu bentuknya berdiri berdiri seperti alif gitu tadi gitu ya ada lagi pertanyaan Ibu Alhamdulillah 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 Adar Susadis Masya Allah bab 6 ibu Adar Susadis dulu kita mempelajari tentang apa Adar Susadis tidak banyak pertama Al-Mudhakar Al-Mu'anad Suma Hadihi Suma Al-Jumlah Al-Ismi Suma Harful Jarli Awal Akhir Istigham Liman Assalamualaikum tentang Al-Mudhakar Al-Mu'anad dulu kita menyampaikan bahasanya kata isem di dalam bahasa Arab itu berdasarkan jenisnya semuanya berdasarkan jenisnya dibagi menjadi jadi dua berdasarkan jenisnya kata di dalam bahasa Arab kata isem disini khususnya itu dibagi menjadi dua ya kan ibu bapak Mudhakar dan Mu'anad Mudhakar itu maskulin Mu'anad itu feminim gitu ya ibu bapak Mudhakar itu maskulin kalau Mu'anad itu feminim jadi pembagian ini tidak hanya berlaku untuk manusia atau hewan tapi semua semua isem gitu ya ibu ya semua isem itu ada Mudhakar ada Mu'anad baik itu makhluk hidup atau bunda mati baik itu berakal maupun tidak berakal jadi ada pembagian Mudhakar dan Mu'anad Mudhakar itu maskulin atau kita sebut laki-lakinya masalah yang kalau Mu'anad itu feminim gitu ya ibu ya atau perempuan kemarin yang termasuk Mu'anad itu apa saja misalnya kemarin Fatimatu Maryamu Ummun Bintun Salihatun Haidun Fatimatu dan Maryamu ini contoh apa ibu nama nama Mu'anad al-alama Mu'anad jadi nama Mu'anad kalau ada nama Mu'anad itu pasti Mu'anad gitu ya kan insyaallah enggak ada Fatimatu mungkin beri wakan itu jadi kalau nama Mu'anad Mu'anad berarti pasti Mu'anad gitu ya cuma Ummun dan Bintun Ummun Wa Bintun ini contoh apa kemarin Mu'anad juga iya dari sebutan untuk wanita sebutan untuk wanita atau profesi yang khusus wanita sebutan untuk wanita itu pasti Mu'anad Umun Umun Mu'anad ibu ya kalau saya bilang mudhakar kan enggak terima semuanya Umun itu pasti Mu'anad Umun lalu Bintun Bintun juga pasti Mu'anad meskipun tidak diakhiri tak marmut cuma salihatun dan haidun ini contoh apa dari Mu'anad bagi wanita sifat yang khusus untuk Mu'anad wanita misalnya salihatun haidun haidun kalau dikatakan al-haid itu pasti Mu'anad meskipun tidak ada tak marmut hanya enggak mungkin mudhakar ya kan ibu ya alhamil misalnya juga seperti demikian alhamil kalau dikatakan alhamil pasti Mu'anad meskipun tidak ada tak marmut ini kemarin kita katakan tiga kelompok contoh ini adalah al-mu'anad al-haqiqi memang yang hakikatnya adalah Mu'anad dengan istilah lain setiap yang bisa melahirkan atau bertelur itu ada juga kemarin contoh berikutnya saya rotun dan saatun ini kenapa termasuk karena diakhiri atal marmut jadi setiap yang diakhiri tak marmut itu mu'anad gitu ya wadih berikutnya kemarin ada adun ayinun adun dan ayinun kenapa termasuk mu'anad karena anggota tubuh yang berpasangan jadi adun ayinun rizulun udhunun itu mu'anad berikutnya adun dan syamsun kenapa termasuk mu'anad karena berpasangan mu'anad adun dan syamsun pasangannya mana karena mendengarkan karena ini mu'anad berdasarkan sama'i kita mendengar dari orang Arab bahasanya mereka menganggap kata-kata ini adalah kata mu'anad maka kita mengikutinya ini adalah mu'anad gitu ya dan ini gak banyak jadi untuk dua baris terakhir ini adalah contoh kalau yang di atas tadi mu'anad yang bisa bertelur bisa melahirkan kalau yang di bawah ini mu'anad majazi meskipun tidak bisa bertelur atau melahirkan tapi dianggap mu'anad karena ciri-cirinya gitu ya insyaallah mudah dan kalau yang tidak termasuk isu mu'anad berarti mudakar gitu saja mudah gitu ya kemudian hadihi ini mudahnya kalau kita singkat ini mu'anad adalah bentuk mu'anad dari hadha gitu aja ya kan ibu kalau mudhakar pakainya hadha kalau mu'anad pakainya hadihi ini nampaknya sudah ada nih ibu sekali iya sudah mungkin kita cukupkan dulu sampai disini ini ibu-ibu bagaimana nanti sore jadi bisa belajar tapi hari ini banyak yang izin ini sepertinya berikan kemudahan teman-teman kita semua baik gak masalah kalau misalkan nanti sore kita belajar mungkin kita lanjutkan murajahnya dulu ibu-ibu ya itu gimana kita lanjutkan murajah dulu baru nanti kalau misalkan waktunya sisa kita akan masuk ke ad-domair ad-domair jadi ardu-domair yang kemarin kita share di grup ndf-nya itu akan kita bahas insyaallah kalau banyak yang ketinggalan terus kita tetap lanjutkan materikan kasih almin soal ada pertanyaan ibu-ibu layu-jad kalau tidak ada pertanyaan insyaallah nanti kita lanjutkan sore semoga Allah memberikan kemudahan semoga apa yang kita bahas dan tanjari hari ini bermanfaat dan barokah semoga Allah selalu memberikan kemudahan keberkahan kesabaran keistirahuan serta keikhlasan dalam proses belajar kita semoga semoga Allah selalu memberikan tofik dan hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimana pun berada semoga di antara kita yang sedang sakit atau saudara atau kerabat kita yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan semoga Allah menerima semua malam kita dan menampuni dosa-dosa kita wa shalom wa ala nabi na muhammad wa ala alihi wa sahbihi ibu ma'in subhanakallah ma'am mihamdika asyadana ilaha ilaha anta astaghfirullah wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum alaikum wa barakatuh alaikum 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 selamat menikmati